Intro Kembali bersama Orasi, semua bisa bicara di sini Pemirsa, Kabupaten Kerinci, siapa yang tidak kenal? Dan Kabupaten Kerinci adalah Kabupaten Pusat Wisata untuk Provinsi Jambi Banyak hal yang mau diceritakan di Provinsi Jambi Terutama di Kabupaten Kerinci Yang pada hari ini, itu adalah salah satu Kabupaten yang tertua Yang ada di Provinsi Jambi Dan itu adalah Kabupaten yang berada di paling barat Dan merupakan sebuah Kabupaten yang mempunyai potensi yang luar biasa Bahkan dari zaman Belanda, Kabupaten Kerinci itu sudah sangat terkenal Bagaimana perkembangan kemajuan Kabupaten Kerinci? Kedepannya, itu kita akan kupas pada dialog orasi pada hari ini Telah hadir di tengah-tengah kita Yang tidak asing lagi dan sangat menguasai tentang Kabupaten Kerinci Apa kabar, Bung Fadli? Alhamdulillah, terima kasih Bung Desi Terima kasih, Bung Dori Oke Sudah mengundang Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Jambi Dapil Kerinci, Sungai Penuh Dan hari ini di Komisi 4 DPRD Provinsi Jambi Apa kabar, Bang? Alhamdulillah, sehat Abang ini fresh terus ini Apa resepnya nih? Resepnya adalah pertama, positive thinking Yang kedua adalah olahraga Yang ketiga, olahraga ya? Olahraganya Olahraganya? Badminton, lari, semua Olahraga keras semua ini Termasuk bola kaki juga Termasuk bola kaki juga Luar biasa Keren, Bang Juga tidak kalah asing ini Bang Dori Effendi PhD Nah, beliau adalah akademisi Yang telah menyempatkan diri Hadir di dialog orasi Dan kita akan mengupas Kemajuan Kabupaten Kerinci ke depannya Dan tentunya ini Sudah tidak menjadi asing ya, Bang Cerita Kerinci itu Ketika orang menyebut Jambi Orang akan langsung kebayang Kerinci Itu hebat, ya Bang? Iya, iya Kalau di tempat lain Masih ikutkan dulu ibu kota provinsinya Baru masuk ke Kabupaten Akan sampai ke tujuan Tapi ketika menyebut Jambi Orang langsung Image-nya adalah Kerinci Artinya nama Kerinci ini Sudah jauh lebih besar Dari provinsinya Dari nama itu gimana, kira-kira, Bang? Keberadaan Kerinci hari ini Ya, artinya, Bang Desi Keberadaan Kerinci hari ini Ketika orang berbicara provinsi Jambi Kalau belum ke Kerinci berarti dia belum ke Jambi Itu kira-kira Sini itu besarnya ya? Nah, kalau abang di Kerinci dimananya, Bang? Saya kebetulan di Kerinci Di bagian Hulu Atau biasa disebut bagian Mudi Bagian Mudi Di kaki Gunung Kerinci Emang lahir di sana? Lahir di sana, besar di sana Sekolahnya di Sumatera Barat Karena saya, Bang Desi Habis SD saya sudah merantau Kemudian kembali Kemudian merantau Sampai ke perguruan SMA Sebentar di Kerinci Balik lagi ke perguruan tinggi Di Sumatera Barat Masuk polisi di Sumatera Barat Dinas di Sumatera Barat Mengabdi kembali ke Kerinci Mewakili rakyat Kerinci Untuk Provinsi Jambi Artinya Untuk penguasaan Jelah Kerinci itu Sudah agak asing lagi Memang lahirnya di sana Lahir Dan asli Oke Nah, tentunya Itu berapa puluh tahun yang lalu, Bang? Lalu di abang SD 35 tahun yang lalu Masih ingat ya Kondisi Kerinci 35 tahun Kalau dibandingkan dengan sekarang, Bang? Kita di Kerinci, Bang Desi Berbeda dengan daerah lain Oke Karena Begini Kiri kanan adalah penjara Maksudnya itu apa itu? Kalau kita masuk dari wilayah Jambi Arah ke Kerinci Di sebelah kanan ada hutan lindung Di sebelah kiri TNKS Dan ini tidak bisa dimiliki Oke Kemudian begitu banyak Kebun Yang tidak bisa dijadikan hak milik Seperti kabupaten lain Tapi hak pakai Karena tidak ada alas hak Dan ini kadang-kadang Kecenderungan kita Mohon maaf Sumber daya Kerinci ini Melebihi di Provinsi Jambi SDM Karena mereka selalu berpikir Karena lahan sempit Maka banyak keluar Ada ke Malaysia Ke Padang Ke Jambi Merantau Ke Jakarta ya merantau Kebanyakan begitu Karena memang Alam Kerinci itu Diciptakan oleh Tuhan Memang supaya orang ini berpikir Tapi Alhamdulillah Hasil Buminya bagus Para wisatanya bagus Tergantung Pemerintah Kedepan mengelola ini Bagaimana Harus ada Eksekutor Kerinci ini Kalau tidak ada Eksekutor ya Kerinci begini-begini saja Jalannya begitu saja Wisatanya Begitu-begitu Landai saja Orang Orang kenal Kerinci karena lewat Youtube IG dan lain sebagainya Tapi tidak ada yang menarik Ketika mereka mau Berkunjung ke sana Nah Saya mau pakai apa nih Mobil jauh Jarak transportasi Jambi Kerinci itu Makan 10-12 jam Padang Kerinci 6 jam Nah hari ini Tentu potensi yang ada Ini bagaimana Memenet Mengelola Alam Kerinci ini Dengan bagus Sehingga Wisatawan asing Wisatawan mancanegara Maupun nasional Itu ke Kerinci Dengan menggunakan bandara Yang hari ini bandara Sangat kecil Dan itu pun Susi air yang ada Dan pesawatnya juga sangat Terbatas Terbatas Dua kali seminggu Nah inilah PR besar bagi pemerintah Siapapun itu pemerintah Kedepat Kalau tidak memahami ini Ya mohon maaf Kerinci bakal begini saja Tidak akan ada perubahan Itu kira-kira Bunga Gimana Bang Dori Satu pandangan dengan Bang Padli ini Kerinci ini Karena kita akan bahas Kemajuan Kerinci Bang Padli sudah Menunjukkan sebuah fakta Harus ada terobosan 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 Kerinci ini terangkat Iya Karena Kalau ingin melihat Indikatornya Apa indikator Kerinci itu Isya maju Kita sebenarnya Sudah memiliki Satu indikator Kuasa indikator utama Itu adalah Sumbuh daya manusia Ketika SDM itu bagus Tentu akan membawa Kepada Perubahan Kalau di dalam Konsepsi Pendekatan yang politik Kalau dalam Konsepsi Demopolitik Politik Itu Bagaimana menciptakan Dia Satu menjadi Modernisasi Modernisasi itu Bisa lain Ketika pendidikannya Bagus Salah satu Ketika Pemahaman masyarakat Bagus Tapi persoalan Kerinci ini Ada persoalan utama Tadi Kuasa kami ini Berada di dalam Satu lingkaran Seperti Sangkar emas Yang tidak bisa kemana-mana Kuasanya ada Tanah wilayah Ada TNKS Ada Huktenlilu Jadi kami ini Tidak bisa berbuat Apa-apa Ketika ingin Mengembangkan Satu wilayah Nah Bagaimana daerah lain Contohnya Kalau kita melihat Ada orang bilang The True of Asia True Asia itu Diambil oleh Salah satu negara Belakang Jita Dia orang ASEAN Tetapi mengatakan We are the True of Asia Mereka adalah orang ASEAN Tempat dimana Wisatawan dunia ini Melihat ASEAN itu Ada di negara mereka Malaysia It's not Indonesia Karena jadi bersalah Nah di kita kerinci If you come to the Jambi You will know Who is the kerinci Kan orang tahu kerinci Ketika orang mau ke Jambi Orang tahu kerinci Nah kerinci hari ini Tingkat perkembangan Wisatanya sangat lemah Karena apa Infrastruktur tidak mendukung Ini yang dikritik oleh Pak Dewan tadi Bahwasanya indikator kedua Itu harus ada Yang namanya Infrastruktur kemudahan Itu tidak mendukung Karena apa Jarak tempuh yang jauh Yang kedua Berbicara transportasi Udara Kenapa bunga lebih bagus Pertanyaannya Apakah hubungan Provinsi dengan hubungan Kabupaten kerinci Tidak baik Baik saja Kita harus mengkritik itu Kenapa harus bunga Wilayah tempuh ya Kalau bicara bunga Bunga hari ini Bukan salah satu wilayah wisata Tetapi pembangunannya bagus Pemerataannya bagus Kita bisa melihat Ada hotel bir bintang Di sana Kita bisa melihat Bandar udara yang bagus Kita melihat rumah sakit Sudah di B DBA BB BB Ini kan luar biasa Dan kita semestinya kerinci Karena jarak wilayah ke Jambi jauh Jarak ke Padang jauh Dia ada di tengah-tengah Harusnya Mereka lebih baik Semestinya Mulai dari pembangunan Transportasi Dan lain hal Karena yang mereka miliki Cuma SDM Kalau SDM sudah bagus-bagus semua Akhirnya Bisa baju Tetapi akhirnya konflik juga Muncul Kerana itu Maka Kalau kita lihat kerinci Ingin maju ke depan Kita harus memiliki Kepemimpinan Yang memahami pertama Tata kotanya Tata kotanya penting dipaham Karena apa Negara Boleh kita buat riset Negara yang maju Rata-rata wisatanya bagus Gimana negara yang maju Wisatanya bagus Kecuali Amerika ya Amerika itu Tidak menjual wisatanya Tetapi dia menjual Alat Apa namanya itu Militerinya Tapi Kalau kita pergi ke Europe Europe Itu wisata Semua yang dijual Negara kecil itu Wisata semua Menjual Greenland Stonehenge Dan everything Nah kerinci ini sudahan Dengan tagline-nya kerinci itu Segepal Segepal Tanah surga Iya Yang dimiliki oleh Kepisi nyaman Kalau ini dikelola dengan baik Apa kita ngakui Kerinci sudah ada identitasnya Identitasnya lebih besar Kalau negara Kota lain Wilayah lain Mesti juga harus memiliki identitas Masing-masing Kan kita gak punya nih Kecuali Kerinci Kalau kita ke wilayah apa Karena saya Di ini Di Pineng Pineng atau Melaka Pineng itu sudah memiliki identitas Satu daerah yang namanya City of Hell Kota Kesehatan Ketika orang ingin berobat Orang akan ke Pineng Artinya dia berhasil mengambil identitasnya Nah kerinci sudah ada identitas wisata Kenapa tidak dikembangkan dengan baik Nah disini kebijakan Harus kita utamakan Bahkan kebijakan publiknya harus Mampu untuk menata kembali Wilayah kerinci ini Mau diapakan wisatanya Jangan masuk parkirnya Mahal utuh Pak Kalau Pak jadi Bupati Kalau masih ada kayak gitu ya Tapi anekdot Parkir dengan terlalu mahal itu Selalu terdengar Di setiap tahun Di setiap tahun Pak Benar Dan persoalan Kenapa parkir Pak Karena pengelolaan Pemda memberi pengelolaan Pemda pihak ketiga Nah ini menjadi persoalan Ketika pihak ketiga Pasti mencari keuntungan Benar Ya biasanya Kalau Pak jadi Bupati Jangan itu terjadi Intinya adalah Boong Desi Kerinci butuh Pemimpin yang tegas Dan komitmen Itu saja Kata kunci Kadang-kadang mohon maaf Ketika saya turun di bawah Fadli Bisa gak diturunkan Tensinya dikit Saya bukan persoalan emosi Pak Bicara saya yang tegas Karena di latar belakang Ini oleh pendidikan Berbeda dong Ketika mereka dari akademisi Dari politis Apa namanya Dari akademisi Kemudian dari Konglong berat Berbeda Nah Kerinci memang butuh orang yang begitu Kalau gak Dimana-mana Mohon maaf LSM Wartawan Semua ini adalah Termasuk Yang pengawasan Yang melekat Kepada pemerintah Nah ketika ini Seorang kerinci Pemimpin di kerinci Kedepan tidak punya yang begitu Semua Kritikan Mohon maaf Bukan memuji pemerintahan yang telah sudah Bisanya mekar kerinci Almarhum Fauzi Zi'in Itu luar biasa Walaupun dia sedikit bertangan besi Dalam memimpin kerinci Nah kerinci memang Karakter Pak Mohon maaf Kita karakter agak sedikit keras Ya gak mungkin dong Kadang-kadang kambing Dipelihara oleh kambing Kandang harimau Dipelihara oleh kambing Mohon maaf sekali lagi Ya kandang harimau Ya harus dipelihara oleh Induk harimau Begitulah kira-kira Oke Ini agak keras saya ngomong Gak bisa dipelihara oleh kambing Pak Gak bisa Melawan dia gigit dia nanti Nah itu kira-kira Filosofinya itu Filosofinya itu ya Nah Saya melihat Keunikan kerinci ini Selain dari sisi yang tadi Kita bicarakan Kerinci ini pernah punya Bahasa sendiri Iya Bahasa Mincung Nah Kalau saya melihat di atas itu lagi Artinya kerinci ini sudah punya kebudayaan sendiri Yang itu bang Sudah di atas Rata-rata negara Atau keadaan daerah Yang itu Ngikut dan berkembang Sesuai dengan perkembangannya Kalau kerinci sudah dulu ada Artinya Dengan keadaan seperti itu Kerinci ini seharusnya jauh lebih maju Ketimbang kondisi Hari ini Salah satu Saya sering mengaungkan Mohon maaf Ini terkait lagi Dengan pemerintah daerah Bagaimana pemerintah daerah Kedepan bisa mengaungkan rentak kudo Ingat Ketika kita berbicara Sulawesi ada poco-poco Ketika kita berbicara NTT ada momere Semua dikenal Kapok mulai dari Muspida Prof Apa namanya Mulai dari Pemprovnya Ada Pak Danremnya Ada Pak Kapoldanya Ada Pak Gubernur Semua tarik momere Nah saya inginkan Jambi ini semua rentak kudo Supaya ini dikenal Rentak kudo dimana Kerinci Kalau kita mau mengenalkan budaya Akhirnya selama ini Kita Bung Dori Ini hanya dikenal rentak kudo Tingkat Provinsi Jambi Nah ke depan Kita ingin Kerentak kudo Mulai dari Sabang sampai Merauke Kena rentak kudo Kerinci Jambi Nah Tadi Pak Pak Li Sudah serah lugas Dengatakan bahwa Kerinci Harus memiliki Pemimpin yang tegas Ya Nah Bung Dori Apa Seperti itu Kerinci Tapi jangan dijawab dulu Karena Ada Kesempatan yang mau Lewat berikut ini Pemirsa Jangan kemana-mana Tetap bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Pemirsa Kembali bersama orasi Semua bisa bicara Di sini Bung Dori Kita sempat terputus Tadi terkait Dengan Kriteria Pemimpin yang cocok Untuk kebuatan Kerinci Nah Tegas Salah satu indikator Apalagi tadi bang Keras Komitmen Komitmen Bukan keras Komitmen Komitmen dan tegas Apakah memang Kerinci harus seperti itu Kita ambil Sejarah-sejarah Pemimpin dulu Saya itu Salah satu Pengagung Nelson Mandela Nelson Mandela Nelson Mandela Itu adalah Presiden Afrika Yang harus hidup Di penjara Lebih dari 30 tahun Sehingga Keluar dari penjara Itu Dia akhirnya Diangkat langsung Jadi presiden Even Dia hanya Menjabat 2 tahun Mesti dia menjabat Peninggalnya Nelson Mandela Itu Itu dikunjungi Oleh seluruh kepala Negara Artinya Moral historinya Di sini Nelson Mandela Itu keras Ketika dia Memperjuangkan Keadilan Bagaimana Mengapus sistem Aparte Itu adalah Sistem yang sangat Mendiskreditkan Masyarakat Afrika Kulit hitam Nah di kerinci Kami juga Tidak bisa Mengatakan Kami ini Adalah masyarakat Yang keras Kami ini Genetikanya Sudah lahirnya Seperti itu Artinya Memang secara Genetikanya Orang kerinci Ini secara Intelektualnya Secara Pelagunya Memang Mereka Memiliki Keletika Nah untuk Memimpin Masyarakat Yang memang Secara Notabene Itu adalah Yang sangat Kritis Artinya memang Perlu Seseorang yang Pertama Tadi Secara kriteria Pemimpin Yang berwibawa Sehabis itu Pemimpin Yang memiliki Komitmen Dan pemimpin Yang benar-benar Yang dibilang Sama Pak Bapak Tadi Itu adalah Orang yang Tengkas Karena kalau Keras Sudah bisa Kalau Keras itu Kalau bahasa kami Kerinci Emang Keras dia Kurang keras Apa kita Kerinci Itu memang Mereka Independ Artinya Untuk Mampu Mengayomi Masyarakat Yang secara Ini Apa namanya Kritis Ini Sang kritis Itu memang Perlu Tadi Ada ketegasan Tapi jangan Melupakan Di bawahnya Karena pemimpin Yang given Pemberian Oleh Allah Itu adalah Di bawahnya Nggak bisa Dibuat Karismanya Nah Maka Derajat Dari satu Kemimpinan Itu adalah Karismanya Yang baik Seterjadinya Satu Pembangunan Politik Yang tinggi Yang bagus Itu Ketika Derajat Daripada Kemimpinan Itu bagus Maka Nanti Ketika Bagusnya Kemimpinan Maka Tidak Adanya Yang namanya Konflik Dan Politik Itu diarah Yang stabil Stabilitas Politik Itu dikatakan Sipik O Politik Sipik Politik Itu Politik Yang stabil Masyarakat Yang sangat Menikmati Kebijakan Yang diberikan Oleh Pemimpinnya Dan Mereka Menikmati Daripada Kesejahteraannya Persoalannya Kenapa Masyarakat Selalu Membangkang Karena Kebijakan Ini selalu Tidak Populis Kebijakan Itu selalu Menguntung Salah Satu Pihak Kalau Kebijakan Itu Populis Dan Dia Adalah Kebijakan Yang Menyangkut Terhadap Masyarakat Saya Rasa Masyarakat Tidak Membangkau Contoh Apa Kebijakan Yang Harus Dibuat Gerinci Itu Terbagi Atas Tiga Wilayah Penting Mudik Tengah Hilir Ketika Dia Memiliki Tiga Wilayah Penting Ini Artinya Mereka Sesama Memiliki Daya Kritis Yang Sama Tetapi Harus Ada Kebijakan Politik Yang Bisa Menyatukan Karena Mudik Tengah Hilir Tadi Karena Kalau Memisahkan Perlaku Politik Tengah Mudik Hilir Dengan Satu Bisa Dan Akan Terjadi Apa Diskriminasi Diskriminasi Tetapi Yang Kita Cari Kali Ini Adalah Pemimpin Yang Tadi Yang Mengayangi Yang Berwibalah Yang Mampu Berkomitmen Untuk Menyatukan Tiga Wilayah Kalau Persoalan Siapa Yang Menjadi Bupati Nanti Itu Konstituen Yang Menentunya Sampai Di Titik Ini Sebelum 24 Menomentari Kita Memasuk Agit Apil Kada Yang Cuma Hitung Bulan Dan Tepatnya Tanggal 27 November Rakyat Akan Menentukan Siapa Pilihannya Kalau Seandainya Dari Konteks Sumber Daya Manusia Yang Ada Di Kerinci Banyak Figur Yang Bisa Hadir Untuk Menjawab Tantangan Itu Tadi Kerinci Selalu Figur Yang Banyak Kita Lihat Dalam Pencalonan Legislatif Tidak Ada Satu Daerah Yang Memiliki Figur Sebanyak Daripada Kabupaten Kerinci BPRRI Itu Terbukti Kalau Memang Mereka Orang Petarung Semuanya Daya Tarung Tinggi Tinggi Karena Memang Sudah Konsepsi Politik Masalah Kerinci Ini Kritis Lalu Kita Dalam Arena Baru Hari Dalam Berkada Itu Para Petarung Bermunculan Dan Itu Semua Memiliki Capability Masing-masing Saya Contohkan Hari Ini Ada Pak Dewan Misallah Kedepannya Bupati Ini Juga Memiliki Daya Tarung Luar Biasa Lahir Dari Bawah Bisa Kita Lihat Beliau Lahir Dari Karakter Basic Militerinya Kan Ada Lahir Dari Sana Perangga Dari Bawah Dan Hari Ini Sudah Menjadi Salah Satu Rakyat Yang Diamanahkan Dimanahkan Rakyat Nah Kenapa Saya Melihat Salah Satu Bagus Prinsip Beliau Ini Karena Menyatakan Sikap Tidak Maju Dalam Pilek Pilek Tidak Mau Menghianati Posituen Oke Itu Salah Satu Suara Itu Jangan Dihianati Banyak Lagi Kandidat Lain Juga Ada Siapa Darmadi Ada Monadi Ada Boy Eduard Ada Tafiani Kasim Kami Diri Mulyadi Kami Memiliki Yang Banyak Kandidat Tetapi Di Ujung Nanti Itu Biasanya Kering Itu Tidak Lebih Dari Tiga Kandidat Biasanya Dan Biasanya Itu Selalu Ada Pasangan Calon Dilihat Banyak Budi Itu Bergabung Untuk Menjadi Satu Jadi Kalau Untuk Persoalan Kandidat Semua Bagus Sekarang Siapa Yang Punya Komitmen Yang Lebih Bagus Untuk Memajukan Dan Siapa Yang Memiliki Konsep Untuk Memajukan Kerinci Itu Karena Untuk Tahu Hal Demikian Mereka Ya Harus Memahmi Persoalan Inti Dari Daerah Ini Jangan Sampai Nanti Apa Namanya Negeri Seribu Doktor Tetapi Lubang Jalan Dimana Mana Dan Sampah Berkebaran Dimana Mana Itu Kan Malu Kalau Julukannya Kan Bukan Sekedar Sekepal Tetapi Negeri Seribu Doktor Itu Ada Di Kerinci Tapi Persalah Apakah Taat Dan Apakah Law Enforcement Bisa Diterapkan Di Bisa Diterapkan Tidak Ketaatan Kita Terhadap Benda Kecil Contoh Sampah Dan Yang lain Jangan Jadikan Yang namanya Danau Kerinci Itu Sebagai Tempat Pembangun Sampah Air Dan Yang terjadi Hari ini Pendengkalan Dan Ini Menarik Akademisi Kita Sudah